Bersambung... Baru-baru ini, video ketua DPR RI Puan Maharani saat bagi-bagi kaos di pasar jadi perbincangan di media sosial. Ekspresi Puan Maharani saat bagi-bagi kaos jadi sorotan. Pasalnya, dalam video viral itu, wajah Puan Maharani terlihat masam tanpa senyum saat membagikan kaos. Bahkan, Puan Maharani tertangkap kamera sempat ngedumel kepada pengawal yang menyediakan stok kaos untuk dibagikan. Tak hanya itu, cara Puan Maharani membagikan kaos itu juga menjadi sorotan. Sebab, Puan Maharani malah melempar-lempar kaos berwarna hitam itu bukannya memberikan satu per satu kepada warga. Melansir YouTube Metro TV, momen Puan Maharani bagi-bagi kaos itu terjadi saat Ketua DPR mengunjungi salah satu pasar di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum membagi-bagikan kaos, politikus PDI perjuangan itu menanyakan soal harga sembako kepada para pasar. Viral ekspresi masam Ketua DPR RI Puan Maharani saat bagi-bagi kaos di pasar di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Sejak di dalam pasar, Puan Maharani sudah sempat membagikan kaos kepada warga yang ditemuinya. Momen bagi-bagi kaos itu kemudian berlanjut ke area luar pasar. Saat bagi-bagi kaos itu Puan Maharani terlihat dijaga oleh sejumlah pengawal dan anggota Satpol PP. Dengan ekspresi datar tanpa senyum, Ketua DPR itu melempar kaos-kaos berwarna hitam kepada warga. Dalam video itu, Puan juga terlihat menegur seorang pengawal sambil menunjuk-nunjuk kaos yang ia pegang. Namun tidak jelas apa percakapan Puan dengan pengawal tersebut. Tak ayal video Puan Maharani bagi-bagi kaos itu viral di media sosial. Dalam kesempatan itu, Puan juga terekam sempat ngedumel kepada pengawalnya. Ketua DPP-PDIP, Said Abdullah angkat bicara mengenai video Puan Maharani yang sempat viral di medsos. Ia menegaskan jika Puan Maharani menegur walprinya lantaran tak menjalankan tugasnya, dan itu bukan membagikan kaos. Selain itu, Said menambahkan, sambutan masyarakat di luar prediksi Puan Maharani dan tim. Ketua Banggar DPR itu mengatakan, Puan selalu ingin turun ke bawah untuk tahu apa yang diinginkan oleh publik. Terima kasih telah menonton!